Jemur Krispy adalah kudapan populer di Indonesia. Hampir di setiap kafe dan pusat jajanan menyediakan cemilan ini di menunya. Rasa dari jamur yang beraroma gurih dipadu dengan teksturnya dari tepung krispy membuat jamur krispy sangat dikenal untuk menjadi teman minum kopi serta nongkrong. Salah satu produk jamur krispy yang patut dicoba adalah miselia supakrispy yang berasal dari kota Subang. Dibuat dengan bahan baku segar dan diproduksi dengan alat yang canggih, miselia supakrispy menjadi pilihan kudapan favorit bagi banyak kalangan. Sebelum mencicipi seperti apa rasanya, yuk kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Pertama-tama, jamur krispy yang diproduksi oleh miselia food ini terlebih dahulu dibunidayakan di sebuah kumbung yang berada di daerah kecamatan Jalan Cagak. Jamur yang menjadi bahan baku adalah jamur tiram yang kaya akan berbagi kandungan dan manfaat yang tentunya baik bagi kesehatan. Nah, ini adalah rumah jamur atau yang biasa disebut dengan istilah kumbung. Jadi, adalah tempat untuk menyimpan media tanam jamur. Jadi, tentunya agar tumbuh dengan baik dan juga berkualitas. Jadi, bisa kita lihat nih seperti ini. Ini jamur-jamurnya segar bahan baku untuk membuatkan si supakrispy ini. Nah, nanti kita juga akan melihat seperti apa proses produksinya tentunya dan juga mencicipi seperti apa rasanya. Keli-keli banget. Setelah bahan baku jamur tiram segar ini diperoleh, lantas selanjutnya adalah proses produksi mulai dari memilah milih jamur, lantas digoreng dengan bahan-bahan berkualitas, dikeringkan, lalu dikemas dan siap dikonsumsi. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat produksi miselia supakrispy dan sudah bersama dengan audernya Kang siapa? Kang Ridwan. Kang Ridwan. Kang Ridwan, boleh tahu kalau misalkan produksi supakrispy itu sedang sejak apa? Sebetulnya kita rendisan itu di tahun 2018. 2018 kita memulai dengan kemasan yang memang sederhana. Boleh saya tunjukkan, ini kita mulai dengan kemasan seperti ini di tahun 2018. Masih polos ya? Betul. Nah, kemudian kami mencoba terus menyempurnakan dari sisi kemasan, laksan, dan lain-lain. Sehingga di tahun 2021 kita sudah menemukan kemasan terbaru nih. Yang dirasa, menurut saya, pemakannya jauh lebih baik. Oh, seperti ini ya. Tapi kalau misalkan mulai sudah dari 2018? Mulai, mulai, mulai. Siap. Nah, ini kalau misalkan untuk si bahan baku istrinya, dari mana kan Anda dapat ini? Ini kita punya kumbung di daerah Jalan Caga. Kemudian kita juga mengakomodir jamur-jamur dari petani yang di sekitar tempat produksi. Betul. Sehingga ini bahan baku lokal dari Subang itu sendiri. Sebetulnya baik. Nah, kalau misalkan untuk pemasaran, ini kemana saja? Oke, untuk pemasaran kita sudah bekerja sama dengan dunia buah. Produk kita sudah ada di sebelas otak dunia buah. Wah, siap. Mantap sekali. Nah, ini kalau misalkan untuk varian rasa ada berapa nih? Ada empat, ada lima atau mungkin? Kita punya enam varian rasa. Ada varian? Betul. Mulai dari rasa original, kemudian barado, ayam bakar, rasa pedas, jagung bakar, dan sapi tanggang. Oh, siap. Nah, mungkin boleh cerita sedikit kan mengenai soal bagaimana proses yang tadinya si Subha masih, ya, katakanlah baru dipanen. Terus diproduksi dan akhirnya menjadi sebuah kemasan kecimilan seperti ini. Oke, dari awal itu kita mulai dari bahan baku Subha crispy, kemudian kita cuci dengan air bersih, kemudian kita juga menggunakan marinasi, sehingga kualitasnya kita pastikan itu sangat kriuk. Siap. Kemudian, apa, ke penggorengan, gitu kan, setelah dipenggorengan, kita coba keringkan oleh spinner, kemudian kita kasih bumbu langsung kita kemas. Wah, sebetulnya sederhana sih. Sederhana ya? Betul. Baik, baik. Wah, mantap sekali. Nanti, kalau untuk harga satu lagi kan? Harganya berapa? Kita punya tiga kemasan, yang pertama kemasan 50 gram, itu kita jual dengan harga Rp10.000, kemudian kemasan 65 gram, kita jual dengan Rp12.000, dan yang terakhir di kemasan 75 gram, kita jual dengan harga Rp12.000. Yang di tangan saya ini berarti? Betul, ini yang kemasan 75 gram. Baik, mantap sekali. Setelah selesai diproduksi, lantas jamur-jamur crispy didistribusikan ke konsumen. Salah satunya, melalui store atau toko dunia buah yang beralamat di jalan otista nomor 36 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Di toko yang dikenal menjual buah-buahan segar ini, kita bisa mendapatkan miselia supah crispy yang sudah disusun rapih di rak-rak dunia buah. Selain bisa dibeli di store dunia buah, miselia supah crispy juga tentunya bisa dipesan secara langsung. Bisa lewat Instagramnya di sini, ataupun juga bisa lewat nomor teleponnya di sini. So, tentunya biar langsung datang dan bisa langsung kamu nikmati. Seperti ini nih bentuknya. Kita akan langsung coba. Hmm, wow. Benar-benar kriuk banget run-nya, crispy. Dan rakannya gurih banget nih. Mantap. Nah, sambil menikmati supah crispy ini, kalau misalkan di dunia buah, kita juga bisa menikmati minuman segar ini. Ada Mamamoo Indonesia, ada jus, dan juga susu ya. Ini dengan berbagai varian rasa, mulai dari harga Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 25.000. Dan segar banget rasanya. Ini si gulanya juga nggak berlebihan asli. Nah, jadi pastikan kalau misalkan jajan cemilan, nih ya. Nah, cobain miselia supah crispy yang sebenarnya sudah tersedia ini di store-store dunia buah yang ada di Jawa Barat. Yang pasti dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Rasanya gurih, renyah, dan benar-benar benuk banget.